Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat berontus apa kabar semuanya udah lama gak buat konten ya nah ini sekarang kita mau sharing nih caranya membuat postingan instagram lewat kanva ya di handphone bagaimana caranya sahabat kita langsung saja nih, sahabat unduh dulu di playstore aplikasi kanvanya selada, silahkan sahabat klik kanva, nanti disini sahabat akan menemukan halaman beranda yang disana banyak pilihan nah sahabat disini aja nih pilihnya disini langsung disediakan ada postingan instagram atau konten instagram, sahabat tinggal pilih aja disini konten instagram nanti sahabat diarahkan disini juga ada tema sahabat mau pilih yang mana umpama kita buat tema mau idul adha ya nah sekarang posternya tentang idul adha misal nah ini ada tulisan rp berarti berbayar kalau yang gratis gak ada tulisannya nah sekarang kita cari atau kita pilih dulu deh misal nih pilih instagramnya yang kotak aja nah kita pilih salah satu aja disini misal yang ini yang hijau nanti sahabat langsung diarahkan ke menu seperti ini nah sahabat untuk merubah tema nih sahabat tinggal pilih plus yang ada di pojok kiri nah sahabat tinggal cari aja disini misalkan temanya idul adha idul adha nanti kanva akan merekomendasikan template-template yang sesuai dengan keywordnya kata kuncinya idul adha nah sahabat tinggal pilih disini kita cari yang free aja yang gak ada tulisan pro nya umpama disini kita pilih yang ini aja selamat hari raya idul adha yang warna biru ya di klik maka otomatis akan diarahkan gitu ya nah sahabat ini berarti kalau ada garis-garis kanva seperti ini berbayar tapi disitu aneh ya gak ada tulisannya kita cari lagi di yang lain jangan ini template-nya yang biasa nah ini aja selamat hari raya idul adha oke di klik nah maka akan diarahkan seperti ini ini sahabat tinggal ganti saja tulisannya caranya bagaimana di klik aja tulisannya tuh misalkan ini www.rally.gridsite di klik nah sahabat klik lagi atau disini ada di bawah paling kiri sebelah plus ada tulisan sunting nah sahabat tinggal ini aja delete misal ini diganti DKM Masjid At Takwa umpama ya gitu oke klik ke yang lain nah segini sederhana kalau sahabat tidak ingin repot sudah tinggal kita unduh gambarnya bagaimana cara mengunduh gambarnya disini sahabat ada ini nih pojok kanan atas tanda panah begini nah di klik setelah itu nanti klik unduh nah sahabat disini ada beberapa menu sahabat tinggal pilih disini jenis filenya ya ada jpg ada png nah silahkan sahabat pilih png yang untuk kualitas terbaik nah sahabat tinggal pilih itu lalu sahabat tinggal unduh saja nah ini yang tanda-tanda mahkota seperti ini ini tuh berbayar ya klik unduh nah nanti kanva akan mengunduh gambar yang kita sudah sediakan nah sahabat tinggal save saja ini sudah di save sebenarnya hanya mau langsung dibagikan kita langsung ke wa atau ke instagram nah bisa kita ke wa saja ya kita pilih arsip saja deh arsip di km dan kajian oke dikirim klik nah ya nah sahabat dihapus saja ininya ya lalu klik kirim nah gitu ini sudah jadi tinggal unduh kalau mau misalkan meyakinkan bahwa gambar tersebut belum ke unduh klik simpan nah kita lihat sekarang di menu galeri apakah sudah ada menu galerinya gambar yang tadi ya bismillah kita cek oh ternyata ada sahabat ya selamat hari reidul adha 1443 hijri oke itu saja sahabat terima kasih atas perhatiannya jangan lupa di like share dan subscribe buat channel Pramtus terima kasih banyak mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati